Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto Pembangunan proyek tol Jogja Solo Yaglon Progo Seksi 2 Paket 2.2 Ruas Trihanggo Jangsen Sleman atau yang dibangun di atas ringrut utara Yogyakarta akan dicatwalkan pada pertengahan bulan September tahun 2024 Pekerjaan tol melayang yang akan dilakukan ini membentang kurang lebih 1 km dari ringrut di barat kampus UTY menuju ke arah barat hingga nantinya lurus tembus ke tikungan larang Ruas yang dikerjakan ini merupakan bagian dari Seksi 2 yang nantinya sebagian besar akan melayang di ringrut utara Yogyakarta Seperti kita ketahui, dari rencana tol Jogja Solo sepanjang 96,57 km ini masih terus dilakukan secara bertahap Pekerjaan sudah dimulai dari Seksi 1 Ruas Kartosuro hingga Purwomartani sepanjang 42,3 km dan saat ini direncanakan akan dilakukan operasional dari Kartosuro hingga Ngawen Klaten sepanjang 23 km Dari pekerjaan yang dibagi menjadi 3 seksi ini pekerjaan dilakukan secara berkelanjutan termasuk Ruas Trihanggo Jangsen Sleman yang merupakan bagian dari Seksi 2.2 Saat ini sudah dilakukan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan pembangunan tol Jogja Solo di atas ringrut utara Salah satunya adalah kegiatan patching atau penambalan jalan di area ringrut utara tepatnya di titik penggarapan tol Penambalan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengendara yang nantinya akan melintas saat proyek tol mulai masuk di area ringrut utara Loyang pembangunan tol Jogja Solo di atas ringrut utara ini akan menggunakan jalan di tengah selebar 12 meter dan akan disisakan jalan selebar 9 meter di sisi utara dan selatan untuk lalu-lalang kendaraan yang melintas Perlu diketahui, pekerjaan tol Jogja Solo di ringrut utara Yogyakarta ini salah satunya berupa pekerjaan burpil yang akan digunakan sebagai fondasi tiang penyangga tol yang melayang Teknik burpil merupakan pekerjaan fondasi yang dilakukan dengan cara mengepor tanah dengan kedalaman tertentu untuk selanjutnya dipasang tulangan besi lalu kemudian dicor Selain menerapkan konstruksi burpil, pekerjaan tol melayang di atas ringrut juga akan menggunakan teknik sosrobau yang merupakan salah satu metode pembangunan lengan beton pada proyek konstruksi di mana lengan jalan layang pada awalnya diposisikan sejajar dengan lalu lintas jalan di bawahnya dan tidak melintang Kemudian setelah selesai atau akan digunakan, lengan jalan layang akan diputar 90 derajat melintang jalan di bawahnya Pengerjaan proyek tol di atas ringrut utara saat ini baru terpusat di area sekitar kerunggahan Trihanggo Gampeng, Sleman Sejumlah perangkat dan peralatan yang nantinya akan dipasang di area ringrut pun telah disiapkan Semuanya tinggal menunggu dipasang sesuai jadwal pengerjaan Pemasangan water barrier, PPDU atau pagar proyek daur ulang sebagai pagar pembatas antara lingkungan proyek dengan lingkungan luar proyek Penyediaan lampu juga sudah disiapkan juga Walaupun sudah menyiapkan sejumlah skenario dan persiapan pelaksanaan proyek Namun tetap akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di bidang perhubungan dan lalu lintas Walaupun dipastikan pengendara masih bisa melintas selama proyek berlangsung Namun akan sedikit terganggu kenyamanannya selama melintas di kawasan tersebut Pada jadwal yang ada, penggarapan tol di atas ringrut akan diawali dengan pemasangan pagar proyek daur ulang atau PPDU Yang akan dilaksanakan mulai 9 September tahun 2024 Oleh karena itu, sejumlah jalur alternatif pun akan disiapkan untuk masyarakat yang biasanya melintas di kawasan ringrut Trihanggo ke barat ini Bapan informasi imbuan untuk menghindari simpang empat kerunggahan akan dipasang di Jalan Magelang Di Jalan Sulur Jogja di sekitar pertikaan Magu Harjo ke arah ringrut Timur Di sekitaran perempatan Gampeng dan perempatan Pelanggure dan juga di sekitar perempatan Dema Ejo Pemasangan papan di lokasi yang jauh dari proyek tol Jogja Sulur Was Trihanggo-Jangsen-Sleman ini Agar nantinya pengendara bisa memilih rute yang lain untuk menghindari lokasi proyek di Trihanggo ini Misalnya, bagi pengendara dari arah Magelang yang ingin menuju Purworejo dan sebaliknya Pengendara bisa melintasi Jalan Ringrut Timur menyambung ke arah Jalan Ringrut Selatan Selain itu, untuk pengendara dari arah Solo yang ingin menuju Purworejo dan sebaliknya Bisa langsung melintas di Jalan Ringrut Selatan Sedangkan untuk pengemudi dari Solo menuju Magelang Bisa melintas di Jalan Ringrut Timur menyusuri Jalan Ringrut Utara Hingga berbelok ke Jalan Magelang di area Flyover Jombor Selain rute yang telah ada Juga telah disiapkan rute alternatif untuk sepeda motor dan mobil pribadi Serta rute alternatif tersendiri untuk kendaraan berat Untuk sepeda motor dan mobil pribadi rute alternatif yang dapat diliwati Untuk menghindari proyek pembangunan Tol Jogja Solo di ruas Trihanggo-Jangsen-Sleman ini Yaitu dari Jalan Magelang ke arah Barat menuju Pasar Sleman Kemudian ke arah Pasar Cipungan Sampai Simpang Unggur menuju Simpang Patukan dan tembus ke Pasar Gampeng Di sisi lain, untuk kendaraan berat atau semua jenis truk Pengendara bisa mengambil rute alternatif dari Jalan Magelang ke Simpang Denggung Menuju Jalan Ringrut Utara ke arah Jalan Ringrut Selatan Lalu menuju Pasar Gampeng dan Jalan Wates Kali ini kita akan melihat kembali persiapan pelaksanaan proyek Tol Jogja Solo Yang akan melayang di Ringrut Utara Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Hari ini kita akan mengupdate kembali proyek Tol Jogja Solo Ruas di Ringrut Barat atau di Ringrut Utara ya teman-teman ya Dan kita akan melewati Playover Jogja Solo Playover Jogja Solo Jadi kita melewati Playover Jogja Solo Dan di selatan Playover Jogja Solo Besok akan dibuat Tol Melayang juga yang berjejeran atau berdampingan di lokasi ini Dan besok akan melayang ya Dan nanti setelah Jombor ini Ke arah Barat Hingga Jangsen Sleman Itu melayang kecuali nanti rencananya adalah di Sekitar Monjali ya Teman-teman Jogja Kembali itu dibuat Egrid ya atau dibawah ya Ini dikarenakan menghormati dari Sungguh Filosofi Jogjakarta Yang merupakan baris lurus Dari Merapi Kemudian Tugu Peraton Jogja Dan juga sampai Di Tanggung Kerapia Serta Pantai Selatan ya teman-teman Dan saya akan kembali ke jalur lambat ya Dan terlihat di sisi kiri saya ini Patok-patok tol merah ini Sudah mulai Ada sejak lama Dan Nanti pengerjaan Tahun ini Ini di Seksi 2.2 Yaitu Trihanggo Jangsen Sleman ya Dan ini di Sebelah Barat UTI atau Universitas Teknologi Yogyakarta ini Ke arah Barat Nanti akan dikerjakan ya teman-teman Dan untuk pekerjaan persiapan di bulan September ini Rencananya Proyek akan mulai dilaksanakan Di tanggal 9 September Dimulai dengan Penutupan Lokasi di tengah ya Dengan pembatas Dan kalau saat ini Persiapannya adalah Sementara menambal bagian-bagian Sisi samping Kiri dan kanan Di asfal ya Sudah kita sudah Hampir mau masuk ke Trihanggo ya Jadi perbaikan di Asfal kiri kanan Penambalan dan juga di tengah Dan lokasi inilah Nanti akan Menjadi Lokasi proyek Tol Jogja Solo Ruas Trihanggo hingga Jangsen Sleman ya teman-teman Dan di depan sana Kita sudah Sampai di Trihanggo Dan ini terlihat Pembatas Sebelah Kanan saya ini Sudah dibuat ya Ini nanti Di sebelah dalam Selebar 12 meter ini Akan Dijadikan lokasi Proyek Untuk Menancapkan Tiang-tiang Sebagai Tiang Jembatan tol Eh kok jembatan tol Kalau melayang ya teman-teman Dan ini Perempatan Di Keronggahan Ya Trihanggo ya Dan dari sini Nanti Ke arah Barat akan Dikerjakan Dan saat ini Belum nampak ya Karena ini Baru persiapan Dan direncanakan Mulai Tanggal 9 September Dan untuk Menghindari Kemacetan Di lokasi ini Karena besok Hanya akan Tersisa 3 meter Di selatan Dan 3 meter Di utara Itu nanti Akan dilakukan Himboan Agar Teman-teman Itu bisa Tidak melalui Jalur ini ya Karena Jalur ini Nanti akan Dipakai 12 meter Lebarnya Untuk Dijadikan Lokasi Proyek Tol Jogja Solo Nah teman-teman Sekalian Nanti akan Dibuatkan Semacam Batas Seperti Di sebelah Kanan Ini ya Ini yang Dikerjakan oleh Adik Karya Ini nanti Di bagian Tengah sana Nanti akan Dikasih Pembatas Di bagian Tengah Nanti Selebar 12 meter Yang akan Digunakan Yang sisi kiri Dan kanannya Nanti akan Sekitar 3 meter 3 meter Akan Diberikan Jalan Untuk Pengendara Jalan Yang bisa Melalui Ringrote Utara Ya Dan Di lokasi Ini Nanti akan Menuju Ke arah Jangsen Sleman Ke arah Kiri sana Itu akan Dibangun Tol Seksi 2.2 Yang sebenarnya Seksi Terima Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton